Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di PON Channel Bimbingan Online Matematika Ada adikku yang hebat Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Latihan soal PSAS Penilaian sumatif akhir semester gasal Matematika wajib kelas 10 bagian yang kedua Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan PON Channel Ada adikku yang hebat Pada bagian yang kedua ini terkait dengan materi Barisan dan deret Aritematika dan geometri Soal yang ke-9 silahkan diperhatikan Pada soal yang ke-9 ini diketahui Dua suku ataupun lebih dari barisan aritematika Langkah penyelesaiannya Diketahui suku yang ke-6, 17 Kemudian suku yang ke-3 Ditambah suku yang ke-7, 28 Baik Kita akan merubahnya ke dalam A dan B Ingat UN sama dengan A plus N min 1 B U6 Kita akan merubah menjadi A plus 5 B Suku yang ke-3 tentunya A plus 2 B Suku yang ke-7 A plus 6 B Kita akan selesaikan terlebih dahulu 2 A plus 8 B sama dengan 28 Kita akan bagi 2 terlebih dahulu Biar mudah A plus 4 B sama dengan 14 Sehingga muncullah 2 persama denier Dengan 2 variable A dan B Langkah selanjutnya kita akan mencari A dan B Tentunya Dengan menggunakan eliminasi Menghilangkan salah satu variablenya Karena koefisien A nya sudah sama Langsung bisa kita hilangkan Sehingga B disini sama dengan 3 Kemudian langkah selanjutnya tentunya substitusi Untuk mencari A nya Kita akan ambil salah satu persamaan Kita akan masukkan B sama dengan 3 Sehingga A disini sama dengan 2 Langkah yang terakhir Berapakah suku yang ke-33? U33 Tentunya disini A plus 32 B Tinggal kita masukkan saja adik-adikku yang hebat Sehingga suku yang ke-33 disini Sama dengan 98 Sangat mudah bukan? Adik-adikku yang hebat Baik, soal selanjutnya yang nomor 10 Silahkan diperhatikan Diketahui deret aritematika SN Sama dengan 3N Kuadrat plus 5N Untuk mencari suku yang ke-5 Kita akan menggunakan S5 Min S4 S ini merupakan jumlahan Dari barisan aritematika Yang disebut sebagai Deret aritematika Baik, kita akan mencari S5 terlebih dahulu Tentunya N ini kita ganti dengan angka 5 Sehingga S5 sama dengan 100 Berikutnya kita akan mencari S4 N-nya kita ganti dengan angka 4 S4 sama dengan 68 Sehingga suku yang ke-5 Tinggal kita kurangkan saja Yaitu 32 Sangat mudah bukan? Adik-adikku yang hebat Baik, soal selanjutnya Masih terkait dengan barisan aritematika Silakan diperhatikan Dipahami jalan ceritanya Baik, kita akan selesaikan Banyak kursi pada baris pertama Di gedung senian 132 Kemudian Pada baris belakangnya 5 buah lebih sedikit Artinya dia berkurang terus Kemudian pertanyaannya Banyak kursi Pada baris ke-24 Ini dia barisannya Sehingga diketahui disini Suku pertama Dan beda Untuk mencari suku yang ke-24 Tentunya kita akan menggunakan A Plus N-1B Tinggal kita masukkan saja Dan ingat Beda Min 5 5 buah lebih sedikit Tinggal kita operasikan Sehingga suku yang ke-24 Sama dengan 17 Sangat mudah bukan? Ada adikku yang hebat Kemudian cara yang ke-2 Cara yang ke-2 ini Lebih simpel Silahkan diperhatikan bedanya Karena bedanya disini Sama dengan min 5 Maka kita akan tuliskan Terlebih dahulu Dengan min 5 Kemudian langkah selanjutnya Seandainya N-nya sama dengan 1 Harusnya hasilnya sama dengan 132 Min 5 ini Supaya 132 Maka Plus 137 Kita ulangi lagi Perhatikan bedanya Disini bedanya Min 5 Maka kita akan tuliskan Dengan min 5 N Jika N-nya sama dengan 1 Tentunya Hasilnya Harusnya Sama dengan 132 Min 5 ini Supaya 132 Maka Plus 137 Inilah Rumus dari UN Maka Suku yang ke-24 Tentunya N-nya ini Tinggal diganti Dengan 24 Sehingga Hasilnya Sama Yaitu 17 Sangat mudah Bukan Adik-adikku Yang hebat Baik Soal selanjutnya Nomor 12 Terkait Dengan Materi Deret Geometri Suku pertama Suatu deret Geometri Adalah 3 Suku yang ke-4 24 Jumlah 7 Suku pertama Deret Tersebut Adalah Baik Kita akan Selesaikan Diketahui Suku pertama Suku yang ke-4 Tentunya Di dalam Deret Geometri Kita akan Mengenal A Dan Rasio Suku yang ke-4 Ini Kita akan Rubah Menjadi AR Pangkat 3 Karena A ini Diketahui Tinggal kita Masukkan Saja Maka R Pangkat 3 Sama Dengan 8 Tentunya R Disini Tidak Lain Tidak Bukan Adalah Sama Dengan 2 Kemudian Untuk Mencari Jumlah 7 Suku pertama Kita akan Menggunakan Rumus Ini Kita akan Masukkan Saja N Sama Dengan 7 A 3 Kemudian R 2 Ini N 7 Tinggal Kita Operasikan Saja Sehingga Jumlah 7 Suku Pertama Adalah 381 Sangat Mudah Bukan Adik-adikku Yang Hebat Soal Selanjutnya Deret Geometri Tak Hingga Kita akan Selesaikan Saja Ingat Dua komponen Komponen utama Geometri A Dan Rasio Hal ini Suku pertama Rasio Perbandingan Antara Suku kedua Dibanding Suku yang Pertama Atau Suku yang Ketiga Dibanding Dengan Suku yang Kedua Kita Perkecil Rasio Rasionya Sama Dengan 1 Per 3 Untuk Mencari Jumlah Deret Tak Hingga S Tak Hingga Sama Dengan Air A Per 1 Min R Tinggal Kita Masukkan Saja Kita Selesaikan Dulu 1 Dikurangi 1 Per 3 2 Per 3 Kalau Bingung Seperti Ini Kita Jabarkan Lagi Kemudian Kita Kalikan Kemudian Di Balik Sehingga Hasil Akhirnya Disini Adalah 81 Per 2 Sangat Mudah Bukan Adik Adikku Yang Hebat Soal Selanjutnya Terkait Dengan Soal Geometri Tapi Dengan Soal Cerita Suatu Jenis Bakteri Setiap 15 Menit Akan Membelah Diri Menjadi 2 Jika Pada Saat Permulaan Ada 3 Bakteri Waktu Yang Diperlukan Bakteri Supaya Menjadi 192 Andalah Kita Akan Buat Seperti Ini Awalnya 3 Kemudian Tahap Pertama 15 Menit Pertama Akan Berubah Menjadi 2 Kali Lipat 6 Kemudian Tahap Yang Kedua Tahap Sampai Selanjutnya Suku Yang Terakhir Yaitu 192 5 Blitz Pertama Kemudian 15 Menit Kedua Yaitu 30 Menit Baik Kita akan Gunakan Rumus UN Sama Dengan ARN PIN 1 Dan Dan Perlu Diingat Tahap Pertama Ini Yang Menjadi Suku Pertama Ini Adalah 6 Kenapa? Karena Setiap 15 Menit Pertama Akan Membelah Diri Menjadi 2 Ini Merupakan Suku Pertamanya Yang Akan Kita Masukkan Kedalam Persama Tinggal Kita Masukkan Saja Persamaan Eksponen Pangkatnya Kita Akan Samakan Sehingga N Disini Sama Dengan 6 Artinya Apa? Artinya Waktu Yang Diperlukan Adalah 6 Tahap Atau 15 Kalikan 6 90 Menit Sangat Mudah Bukan? Ada Adikku Yang Hebat Soal Selanjutnya Terkait Dengan Aplikasi Dari Direkt Geometri Tak Hingga Sebuah Bula Dijatuhkan Dari Ketinggian 20 Meter Ketika Menyentuh Lantai Bula Tersebut Memantul Tekak Lurus Dengan Ketinggian 3 Per 7 Dari Ketinggian Sebelumnya Panjang Lintasan Bula Sampai Berhenti Baik Kita Akan Ilustrasikan Seperti Ini Bula Dijatuhkan Dari Ketinggian 20 Meter Pantulannya 3 Per 7 Kalikan Pantulan Sebelumnya Sampai Dengan Berhenti Perhatikan Kita Akan Menggunakan Rumus Direkt Geometri Tak Hingga Dimana Kita Akan Buat Garis Bantu Ini Supaya Selama Naik Naik Turun Naik Turun Naik Turun Karena Naik Turun Maka Rumusnya 2 Kali S Tahingga Kenapa Dikurangi A Karena A Ini Awalnya Tidak Ada Karena Bula Dijatuhkan Bukan Dilemparkan Sehingga Perumusannya Adalah 2 S Tahingga Min A Tinggal Kita Masukkan Saja A 20 R 3 7 4 7 1 3 7 20 4 7 35 Kita Kalikan Kemudian Dikurangi Dengan 20 Sehingga Panjang Lintasan Bula Sampai Dia Berhenti Sama Dengan 50 Meter Tentunya Ada Pun Cara Yang Lebih Cepat Yaitu Trik Cepatnya Silahkan Diperhatikan Rasionya Kita Misalkan P Per 3 Per 7 Maka Jumlah Lintasannya Ataupun Panjang Lintasannya Adalah Perhatikan Chi Plus B Per Chi Min B Kalikan A Yaitu 7 Per 3 Per 7 Min 3 Kalikan Dengan A 20 Sehingga Hasilnya Adalah 50 Meter Sangat Mudah Bukan Adik Adikku Yang Hebat Soal Selanjutnya Nomor 16 Terkait Dengan Penurunan Harga Ataupun Penyusutan Sebuah Industri Rumah Tangga Yang Baru Beroperasi Tahun 2021 Membeli Mesin Produksi Seharga 10 Juta Dengan Berjalannya Proses Produksi Harga Mesin Mengalami Penurunan Sebesar 20% Setiap Tahun Dari Tahun Sebelumnya Harga Mesin Pada Tahun 2023 Adalah Baik Kita akan Selesaikan Dengan Menggunakan Dua Cara Cara Yang Pertama Kita akan Gunakan Perumusan Sn Sama Dengan A 1 Min P Pangkat N Dimana A Ini Merupakan Harga Awal B Prosentase N Berapa Tahun Ataupun Berapa Tahap Dari Tahun 2021 Menuju Tahun 2023 Artinya Ada Dua Tahun Ataupun Dua Tahap Sehingga Yang kita Cari Adalah S2 Kita akan Selesaikan 20% 0,2 1 Kurang 0,2 0,8 Kita akan Selesaikan Sehingga Harga Mesin Pada Tahun 2023 6 Juta 400 Baik Cara Yang Kedua Cara Yang Lebih Sederhana Kita Menghitung Penurunan Setiap Tahun 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 Pertama 20% Dari Harga Awalnya 10 Juta Yaitu 2 Juta Tentunya Harga Mesin Pada Tahun Pertama Setelahnya Adalah 10 Juta Dikurangi 2 Juta Yaitu 8 Juta Kemudian Kita akan Menghitung Lagi Penyusutannya Pada Tahun Yang Kedua 20% Kalikan Dengan Harga Sebelumnya Yaitu 8 Juta 1,6 Juta Sehingga Harga Barangnya 8 Juta Dikurangi Dengan Penyusutannya Yaitu 6 Juta 400 Ribu Rupiah Sangat Mudah Bukan Adik-adikku Yang Hebat Soal Terakhir Pada Bagian Yang Ketiga Silahkan Diperhatikan Adik-adikku Yang Hebat Diketahui Suku Keen Suatu Deret Aritematika Adalah Un Sama Dengan 7 N Min 5 Pertanyaannya Tentukanlah Suku Pertamanya Beda Suku-sukunya S20 Ini Sangat Mudah Sekali Suku Pertama Artinya Kita Mencari U1 Tinggal N Ini Kita Ganti Dengan 1 Sehingga U1 Disini Sama Dengan 2 Kemudian Untuk Mencari Bedanya Tentunya Beda Beda Kita Mencari Dengan Suku Kedua Dikurangi Suku Pertama Suku Yang Kedua N Ini Tinggal Kita Ganti Dengan Angka 2 Sehingga Suku Yang Kedua Adalah 9 Tentunya Beda Dapat Diketahui Yaitu Suku Kedua Dikurangi Suku Yang Pertama Beda Sama Dengan 7 Kemudian Soal Yang Ketiga Yang C Ini Kita Mencari S20 Kita Ganti N Sama Dengan 20 20 Per 2 2 A N Min 1 B Tinggal Kita Operasikan Ada Adikku Yang Hebat Harus Teliti Sehingga S20 Disini Sama Dengan 1370 Sangat Mudah Bukan Adik-adikku Yang Hebat Demikian Tadi Pembahasan Singkat Terkait Dengan Latihan Soal PSAS Pada Bagian Yang Kedua Matematika Wajib Kelas 10 Terima Terima Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh